Halo semua, libur panjang lebaran tahun ini di 2024 aku dan keluarga aku mau road trip ke Bali nah ini pertama kalinya aku road trip sejauh ini ya nah tahun kemarin itu aku road tripnya cuma sampai di Jogja aja nah kali ini tahun 2024 aku mau coba road trip ke Bali road trip kali ini aku sih agak deg-degan karena itu jaraknya itu jauh banget ya karena aku ajak anak-anakku dan aku ada bawa bayi juga road tripnya itu benar-benar super jauh banget dan ini aku lewat jalan layang yang namanya itu Seikuhamad jadi menurut aku kalau lewat situ tuh jauh lebih cepat ya karena nggak ada kendaraan kontainer atau truk-truk besar bis juga nggak ada jadi benar-benar itu jalan layangnya untuk mobil pribadi aja kalau kalian mau lewat jalan tol yang pantura biasa yang sisi sebelah kanan itu juga boleh tapi kemungkinan kayaknya lumayan agak padat ya karena kan disana dilewati sama bus-bus terus kontainer-kontainer yang besar gitu nah ini sekarang aku udah masuk di jalan tol layangnya ini nah kalian lihat sendiri kalau lewat sini itu menurut aku sepi ya nggak gitu rame kendaraannya juga nggak padat ini aku jalan itu di hamil 4 sebelum lebaran ya jadi 4 hari sebelum lebaran itu aku udah jalan di tanggal 6 ini aku jalannya dari rumah itu sore jadi keluar komplek itu sekitar jam 6 nah ini kondisi saat di jalan tolnya ya tol Jakarta Cikampek ini bener-bener sepi banget pokoknya lancar banget nggak macet nggak padat juga ya kendaraannya seperti yang kalian lihat sendiri ini aku udah lewatin jalan layang jadi ini aku udah gabung di tol Jakarta Cikampek nah ini mulai agak padat ya disini tapi nggak macet juga cuma kendaraannya agak padat aja oke lanjut ini aku sebentar lagi mau tap it tol di pintu tol Cikampek utama ini tarif tol Cikampek utama itu sebesar 27 ribu ya nah ini untuk tarif pertama aku masuk tol oke lanjut ini kita masih melanjutkan perjalanan ya dan ini bener-bener super sepi banget jalan tolnya nah tapi kadang-kadang kendaraannya juga agak padat ya karena banyak bis-bis besar nah tapi masih oke lah ini nggak macet nggak separah tahun lalu ya macetnya itu sampai bener-bener stuck nggak bisa jalan berjam-jam nah kalau sekarang itu bener-bener enak banget jalanannya aku juga sambil mampir ke beberapa rest area tadi sebelumnya untuk ke toilet dan ini aku mau istirahat dulu sebentar dan aku mau makan malam dulu kebetulan karena aku ngejar waktu banget jadi aku bawa makan malam dari rumah untuk anak-anakku juga jadi ini aku stop sebentar untuk istirahat dan kasih makan anak-anak aku dulu nah ini kendarannya mungkin malam mulai agak padat nah tapi masih oke sih padatnya dan ini setelah aku selesai kasih makan ini hujan cukup besar juga hujannya dan ini aku udah tiba di tol Palimanan nah di tol ini kita cuma lewat aja jalan aja jadi belum tap kartu juga dan belum bayar nah lanjut ini aku terus melanjutkan perjalanan dan ini aku sekarang udah sampai di pintu tol Kalikakung masih tetap sama situasi perjalanannya di tol ini kendaraannya gak gitu rame dan ini aku mau tap it tol di gerbang tol Kalikakung nah untuk tarifnya itu aku lupa sih yang tahun lalu tapi sepertinya yang tahun lalu sih gak nyampe 400 ribu ya cuma sekitar 380-an nah kalau sekarang itu untuk tarifnya 400 ribu tuh ya jadi menurut aku kayaknya ada kenaikan sedikit nah lanjut ini aku tetap melanjutkan perjalanan dan ini aku sampai di tol Salatiga dan disini tuh aku hanya tap kartu aja jadi belum dikenakan biaya nah habis tap kita langsung jalan terus dan aku tetap melanjutkan perjalananku hibur lebaran kali ini tuh asli beneran enak banget jalanannya tuh sepi banget ya gak serame dulu ya gak serame tahun lalu maksud aku bener-bener enak banget deh pokoknya lancar banget tanpa kita harus macet-macetan berjam-jam di jalan kan lanjut ini aku sekarang udah sampai di gerbang tol waru utama dan disini juga aku hanya jalan terus jadi gak tap kartu juga dan ini aku juga sekarang udah ada di gerbang tol Sidoarjo 2 dan disini hanya dikenakan biaya tolnya itu sebesar 10.000 rupiah aja dan aku tetap melanjutkan perjalananku supaya sampai di tempat tujuan karena ini pertama kalinya aku road trip jauh sekali semoga semuanya ini dilancarkan dan bisa sampai tempat tujuan dengan selamat lanjut ini aku udah sampai di gerbang tol ke japanan dan disini itu aku hanya tap aja ya jadi disini belum dikenakan biaya tarif tolnya juga jadi kita hanya tap aja dan terus aku melanjutkan perjalananku dan selama aku di tol juga aku ada beberapa kali ke rest area untuk isi bensin juga tapi aku gak ke record karena aku ngejar waktu juga ya dan biar videonya juga gak terlalu panjang nah gak tampak tidak terasa ini waktu udah pagi nah ini udah menjelang sunrise ini tuh bener-bener jalanannya sepi banget ya aduh enak banget deh pokoknya bisa sampai tempat tujuan dengan cepat dan kalian lihat sendiri deh langitnya pemandangannya aduh bagus banget ya ini tuh bener-bener sunrise-nya cantik banget aduh aku suka banget sama pemandangan ini bener-bener gak berasa banget loh capeknya loh lewatin sepanjang jalan dari Jakarta ya nah ini kalau gak salah aku udah mau sampai di Surabaya nah ini sekarang aku tiba di tol gending namanya ya nah ini sepertinya ini tol terakhir aku ya jadi aku keluar tol terakhir itu di tol gending ini dan ini tarifnya itu kalau gak salah sekitar 300an oh enggak deh sorry tarifnya itu sekitar 111 ribu dan lanjut aku melanjutkan perjalanan dan ini saat kuartal aku melewati jalan seperti ini aku lupa nama jalannya itu apa nah pokoknya aku lewat jalan seperti ini dan tanpa tidak disengaja ini ada pemandangan yang indah juga di sisi sebelah kiri ya lumayan cantik kan bisa cuci mata mengurangi kelelahan oke lanjut ini sekarang kalau gak salah itu aku udah sampai di daerah situ bondo menurut aku kalau lewat sini itu memang harus di siang hari ya karena kalau malem-malem itu sepertinya disini tuh pasti gelap banget karena gak ada lampu jalan sama sekali untungnya jalanannya cukup lebar jadi masih gak begitu ngeri ya nah untuk sepanjang jalan yang ini itu banyak monyet-monyet juga disini dan selama di perjalanan situ bondo ini aku menemukan view yang sangat cantik banget ini dia viewnya kalian lihat sendiri bagus banget ya viewnya ini tapi sayang cuacanya bener-bener panas banget dan ini aku udah sampai di pelabuhan ke tapang nah ini untuk pintu masuknya kalau kalian udah ada beli tiket online kalian ke sisi sebelah kiri ini tapi kalau kalian belum beli tiket kalian ke sisi sebelah kanan sana nah kebetulan aku udah beli tiket online di aplikasi ferizy jadi biar tinggal masuk aja tinggal di scan lanjut ini aku masuk ke sisi sebelah kiri jadi ini untuk kendaraan pribadi ya kebanyakan nah jadi aku masuk di pintu utama ini yang pertama kita kasih lihat hasil pemasaran tiket kita dan nanti di pintu masuk yang pertama ini mereka itu bantu cetak tiketnya jadi hanya untuk cetak tiket aja nah nanti setelah dari pintu utama ini kita udah cetak tiketnya nih lanjut kita ke pintu yang kedua gitu kan itu untuk scan barcode nya gitu nah ini aku lanjut setelah udah dikasih hasil cetakan tiketnya ini aku lanjut ikutin petunjuk jadi nanti selama di pelabuhan ini ada petunjuknya juga kita tinggal ikutin aja masuknya lewat mana nah ini aku ke sisi sebelah kiri nah sebelah kiri ini untuk ke dermaganya dan di dermaganya ini sebelum kita masuk ke kapal nanti kita akan tiketnya diambil dan di scan oleh petugasnya dan ini aku masuk dan keliatannya sih cukup rame ya menurutku karena banyak mobil yang antri tapi ternyata antrinya juga gak lama banget kok dan gak gitu panjang juga sih cepet antriannya nah ini aku masuk ke sebelah kiri lagi dan ini aku lagi antri ya untuk masuk kapal nah kurang lebih seperti ini nah oke deh sekarang aku mau antri dulu untuk masuk kapalnya keliatannya cukup panjang ya antriannya ya kalian bisa lihat sendiri tapi ternyata ini tuh antriannya cepet jadi gak butuh waktu yang berjam-jam kalau gak salah aku antri ini untuk masuk sampai dalam itu sekitar 30 menitan 30 sampai 40 menit kayaknya ada menurut aku sih cukup cepet ya gak sampai yang kita harus apa antri yang berjam-jam gak kok ini antrinya cuma kurang lebih 30 menitan doang dan ini aku udah mulai mau masuk kapalnya kita tinggal ikutin petunjuk petugasnya aja nanti mereka yang arahin nah ini aku mau masuk nah jadi pada saat masuk ini kita kasih uang parkir juga ke petugasnya HR 5000 5.000 rupiah nah nanti kita tinggal langsung masuk aja nah ini petugasnya pake baju biru jadi kita bayar 5.000 rupiah ke mereka setelah itu kita diarahin lagi untuk masuk ke dalam kapalnya seperti ini nah lanjut ini giliran aku dan ini mobil aku udah mau masuk kapalnya ya nah ini kondisi saat aku udah selesai parkir nah ini mobil-mobil yang parkir di dalam kapal kebanyakan kontainer-kontainer besar ya dan ini aku karena baru pertama kali ya naik kapal seperti ini jadi aku turun dari mobil dan aku coba kelilingin isi kapalnya aku naik ke atas karena gak mungkin juga di dalam mobil kan nah aku coba untuk lihat-lihat isi kapal dan ternyata ini ada kantin kantin kecil gitu jadi kalau kalian yang mau makan atau minum cemil-cemil gitu kan bisa di kantin itu dan ini ada ruang ekonomi namanya itu ini seperti ruang tunggu ya untuk kita tunggu nah ini untuk kita menikmati pemandangannya ya menurut aku naik kapal ferry ini yang di pelabuhan ketapang menuju gili manuk itu gak terlalu goyang sih tapi ada lah goyangnya sedikit aja nah ini bagian kapalnya kurang lebih untuk kapal ferry ketapang gili manuk seperti ini ya seperti ini ya